Di Laut Senior mendaftar. Selamat datang. Hanya dua tas? Yap. Hanya bercanda. Semuanya ada di van, Tuhan yang baik. Terima kasih banyak. Oh, aku hampir lupa. Ada lebih banyak lagi dari tempat itu berasal. Oke, semuanya. Ibu, ibu, dan ayah akan pergi ke spa. Kami percaya kalian tidak akan membuat masalah. Tentu saja, kalian harus memberikan kami. Aku yakin aku membawa Fedora buluku. Tidak. Oh, ya ampun. Kau juga terlihat tampan memakainya. Balapan sampai ke bawah. Oh, siapa takut? Kenapa lama sekali? Kalau aku tidak bisa kembali ke kamar dan mengambil ponselku, aku bisa mati. Ayo naik tangga saja. Apa yang kau lakukan? Oh, hai, Lucy. Aku pernah membaca bahwa resort ini dihantui oleh hantu bellboy tanpa kaki. Kalau kau mendengarkannya baik-baik, kau masih bisa mendengar langkah kakinya berusaha mengantar layanan kamar. Wow, daftarkan aku. Kedua lipnya rusak, akan kutanani. Uh, maafkan kami. Pin lucu. Oh, cocok dengan bajuku. Permisi. Fritz, bagaimana aku pergi ke kamarku jika liftnya rusak? Uh, hak dan tangga. Kau seharusnya memilih kamar di lantai satu. Bagus. Bisa minta kuncinya. Permisi. Fritz, aku juga ingin kamar yang lain. Baiklah. Oh, aku sangat menyesal. Tapi pesta pribadi memesan seluruh fasilitas pijatnya. Mungkin ini bisa mengubah pemikiranmu. Ya layak dicoba. Aku ingin tahu pesta besar apa di dalam sana. Kurangi minyak, sayang. Kau bukan membumbui ayam. Perbaikan lift, huh? Aku yakin pekerjaan itu membutuhkan banyak naik dan turun. Maaf, tidak bermaksud menekan tombolmu. Kau mengerti? Ayo semuanya. Ayo kita lakukan. Sepertinya aku harus mesterilkan kolam renang. Hanya Tuhan yang tahu jamur apa yang menungguku di kolam ini. Papa laut ada di sini. Mungkin sebaiknya tutup kolam renang, ya Fritz. Jika kau tidak perbaiki, apakah mereka akan memberimu poros? Mengerti? Tolong pergi. Ini bukan lantai kita. Aku bisa merasakan kehadiran Bellboy tanpa kaki. Tapi dia tidak akan menunjukkan dirinya dengan semua lampu yang menyala ini. Aku sudah mendahuluimu. Tapi yang mana untuk ruang bawah tanah? Coba saja semua. Itu dia! Aku rasa perjalanan kita dikutuk. Jangan bilang begitu. Kita masih punya TV. 267 saluran satelit yang luar biasa. Ya, lihat sisi baiknya. Setidaknya anak-anak belum membuat masalah apapun. Itu benar. Aku belum mendengar mereka sepanjang hari. Halo? Tuan Lout, kami mendapat keluhan tentang anak-anak Anda. Anak-anakku, tunggu. Suaramu mirip sekali dengan putriku, Lenny. Kau terdengar seperti ayahku? Ya?